Jika Anda membuka video ini, saya ucapkan selamat datang. Video ini adalah video penjelasan tentang maksud dan tujuan channel Indo Collection dibuat. Video ini akan membosankan karena memang tidak ada ilustrasi apapun. Namun saya harap setelah Anda menyaksikan video ini, Anda akan lebih mampu menikmati video yang ada di channel Indo Collection. Mari kita awali video ini dengan sebuah analogi. Bayangkan Anda memiliki saudara yang memiliki segudang mainan Hot Wheels. Pemiliknya memang suka koleksi Hot Wheels, tapi tidak pernah bercerita tentang koleksinya. Kerabat pun tidak ada yang terlalu peduli dengan hal itu. Lalu, tiba-tiba pemilik koleksi itu meninggal dunia. Meninggalkan segala yang disukainya, termasuk ratusan Hot Wheels tadi. Suatu hari, karena rumah penuh, keluarga Anda terpaksa menjual koleksi Hot Wheels itu ke toko mainan bekas. Dan semuanya terjual dengan harga 200 ribu. Satu tahun kemudian, keluarga Anda baru tahu bahwa ada satu Hot Wheels istimewa peninggalan saudara Anda tadi yang di kalangan kolektor dikenal dengan nama Pink Rear Loading Pitch Pomp. Sebuah Hot Wheels yang harga satuannya bisa mencapai 2 miliar. Apa yang Anda rasakan? Marah? Donggol? Kecewaan? Atau mungkin merasa tertipu? Itulah satu contoh kasus yang sering terdengar mengenai barang koleksi. Karena tidak tahu, keluarga yang ditinggalkan biasanya masa bodoh dengan barang koleksi yang dulu pernah dirawat kerabatnya. Pemilik barang koleksi juga sering keliru karena tidak pernah cerita apa istimewanya barang koleksi yang dimiliki. Berapa harga belinya, di mana belinya, bagaimana komunitasnya, dan lain-lain. Selain kasus tadi, masih banyak kasus lain yang hampir tidak pernah terekspos. Karena memang sektor koleksi bukanlah sektor primer yang akan laku untuk didengarkan. Berangkat dari keresahan itulah channel ini dibuat. Di luar sana masih banyak kasus yang tidak saya sampaikan. Dan saya yakin masih banyak juga topik terkait barang koleksi yang belum terekspos. Yang tidak melulu terkait harga ataupun hal-hal mistis. Saya berharap channel ini menjadi sumber untuk mengetahui sebanyak mungkin hal terkait barang koleksi. Semoga channel ini suatu hari menjadi rujukan informasi terkait barang-barang koleksi. Dengan cita-cita tersebut melalui video di channel Indo Collection, saya menjanjikan tiga hal. Satu, tidak akan ada ajakan subscribe, share, dan menyalakan lonceng. Video pada channel ini akan fokus pada isi alih-alih tambahan-tambahan yang sebenarnya tidak penting. We as a community tahu apa yang harus dilakukan. Jika ada video yang menurut Anda penting, tentu Anda akan share tanpa saya minta. Feel free to come, watch, and discuss in the comment section. Saya sebisa mungkin akan menanggapi. Anda juga bisa menghubungi saya melalui IG dan email yang tertulis di kolom deskripsi. Dua, no hoax, no misleading. Di luar sana sudah banyak informasi yang keliru, terutama mengenai barang koleksi. Saya melalui channel Indo Collection berusaha untuk memberikan informasi yang valid, semata-mata supaya suatu saat Anda semua terbantu. Jika Anda merasa ada yang keliru pada satu video, silakan berkomentar di video. Tunjukkan mana yang keliru. Mari kita berdiskusi secara sehat di situ. Tiga, channel ini tidak akan menghapus video yang sudah di-upload. Bukan berarti apa yang di-upload sudah pasti benar. Tidak. Tetapi saya menganggap channel ini sebagai buku harian ketika pengetahuan akan selalu berubah setiap harinya. Akan ada penemuan baru dan informasi yang lebih update setiap hari. Sehingga informasi yang valid hanya berlaku saat video tersebut dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat update mengenai informasi tertentu, saya akan membuat video baru lagi sebagai perubahannya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya Dhani and enjoy my videos. Peace out. Terima kasih telah menonton.